Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel bagong Android kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi WPS Office tidak bisa membuka file atau membuka dokumen ya teman-teman nah bagi teman-teman kalau mengalami kendala seperti itu teman-teman bisa melihat tutorial ini sampai selesai Oke yang pertama teman-teman pastikan aplikasi WhatsApp maaf WPS kita itu versi terbaru sudah update ya teman-teman nah biasanya aplikasi yang ngelag atau tidak bisa baca file PDF atau Word itu biasanya banyak file sampahnya kali ini saya akan menghapus file sampah di aplikasi WPS Office nya Oke yang pertama teman-teman cari di aplikasi WPS Office nya di HP kita kemudian kalau sudah ketemu di sini teman-teman tinggal tahan seperti ini kemudian masuk di info aplikasi maka di info aplikasi ini teman-teman tinggal geser ke bawah pilih saja penyimpanan dan charge selanjutnya hapus charge ya teman-teman di sini hapus charge jangan hapus penyimpanan atau hapus data nah disini teman-teman bisa coba kembali untuk membuka WPS Office nya bila mana belum bisa untuk membaca file PDF atau Word di sini teman-teman masuk saja di aplikasi Playstore di HP kita kemudian ketik telusuri aplikasi kemudian pilih yang WPS Office nah disini teman-teman pastikan sudah update kalau belum update disini akan ada tulisan update kemudian tekan saja secara otomatis akan update sendiri dan pastikan lagi jaringan di HP kita itu stabil karena kalau tidak stabil itu biasanya mempengaruhi proses pengupdatan aplikasi sekian tutorial ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan share video dari bagong Android wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati